Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah Salawat dan salam pada Nabi Muhammad Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Fakultas Andalas untuk mempresentasikan tentang hasil penelitian kami tentang kajian dari evaluation pencegahan kecurangan dalam meningkatkan mutu penelitian kesehatan di FKTP dan FKRTL di Kota Padang Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu pada kesempatan pertama mungkin kami akan memperkenalkan dulu tim kami dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan atau AKK FKM UNAN saya sendiri sebagai Ketua Peneliti lalu ada Dr. Adila, Pak Kamal Kasras, Ibu Sese Swati mungkin sebagian besar dari beliau hadir pada hari ini Ibu Tuti Arnawati, Ibu Selvi Hari Roza, Ibu Ayu Perdidasari, dan Ahmad Idayat juga kami melibatkan beberapa mahasiswa untuk melakukan penelitian ini ada Reisa, Anissa Fitri, Anissa Ramayuna dan beberapa teman yang lain dan khusus untuk crowd ini Reisa yang lebih banyak terlibat di sini Baiklah, kalau kita lihat dari segi definisi tentang fraud itu kan yang sudah kita pahami bersama adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta petugas BPJ Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam sistem jaminan sosial nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan Nah, kalau kita lihat kasus fraud atau lebih besar yang mungkin istilahnya moral hazard provider itu terjadi memang pada pelayanan kesehatan yang menggunakan pembiayaan perubahan dari fee for service kepada sistem DRG seperti kita tahu, kalau fee for services itu adalah dokter atau klinisi atau pemberi pelayanan kesehatan bisa mencas pasien berdasarkan semua tindakan yang didapatkan tapi kalau misalnya kita berlari ke DRG itu ada sistem paket Nah, kalau kita lihat penelitian-penelitian terdahulu itu di seluruh dunia sudah banyak juga terjadi seperti upcoding terjadi pada praktik dokter mandiri yang menaikkan tagihan 2,2% di penelitian Daphne kemudian jumlah hemorrhoidektomi yang meningkat sebesar 23% sudah penerapkan sistem DRG di Taiwan lalu juga dari Indonesia sendiri dari bacaan kami yang kami dapatkan dari UBM ya, BKMK hingga Juni terdeteksi potensi fraud itu dari 175.774 klaim tingkat lanjut dengan nilai dengan nilai kerugian negara sebesar 440 miliar saya sendiri juga telah melakukan penelitian tahun 2018 tentang murahad provider memang kami menemukan beberapa potensi-potensi murahadzat seperti upcoding remisi dan possible unnecessary admission nah tentunya fraud ini berdampak pada berkurangnya secara signifikan pembiayaan kesehatan di seluruh dunia seperti di Amerika Serikat itu merugikan 75 miliar dolar di Amerika Selatan sekitar 4 dolar ya 4 miliar dolar per tahun kemudian dari Inggris sendiri itu tahun 2008 sampai 2009 itu mengalami kerugian 3% nah secara umum di seluruh dunia WHO melaporkan tahun 2011 itu ada potensi kerugian 7,29% dari belanja kesehatan di dunia karena fraud nah di Indonesia sendiri kita mengalami defisit dari tahun ke tahun salah satu yang sering disebut-sebut sebagai penyebab kerugian itu adalah fraud walaupun kemudian kalau kita cari data itu kita tidak menemukan data yang spesifik gitu berapa persen sih sebenarnya fraud ini gitu nah itu yang mungkin masih sekarang belum ya belum kita dapatkan datanya itu dipercaya kerugian defisit yang terjadi itu karena fraud tapi belum kita dapatkan data yang yang cukup nah kalau apa sih penyebab fraud dari Wolf dan Hermanson ini mengatakan bahwa fraud itu terjadi karena ada rasionalisasi kapabilitas kesempatan dorongan dan tekanan yang didapatkan oleh seseorang kemudian ada lagi dari Syahriyari yang mengatakan bahwa perlama solansi kesehatan itu terjadi karena tenaga medisnya bergaji rendah ada ketidakseimbangan antara sistem layanan kesehatan dan beban layanan kesehatan kemudian penyedalannya tidak memberi insetif yang memadai kekurangan pasokan perhatian medis inefisien kurangnya transparansi dan juga faktor budaya kalau di Indonesia sendiri tadi sudah diterangkan oleh Mbak Putih yang terlibat langsung dalam apa kajian-kajian dalam Permenkes ini kita punya sudah punya dua Permenkes nomor 36 tahun 2015 dan nomor 16 tahun 2019 tentang penjagaan penanganan fraud nah oleh karena itu kami bekerjasama dengan PT MKUGM untuk bagaimana implementasi kebijakan penjagaan kecurangan dalam meningkat bentuk layanan khusus di Kota Padang di Sumatera Barat kita menjadi penang jawab untuk Kota Padang nah di tujuan khusus sendiri ada sedikit perbedaan mungkin dari yang proposal yang disampaikan oleh Mbak Putih dan tim sebelumnya bahwa yang akan berdasarkan pada awalnya itu adalah untuk membangun kesadaran pelaporan deteksi infeksi dan sanksi namun kemudian dalam diskusi kami kami merujuk kepada Permenkes 16 tahun 2019 tentang kita akan ingin mengetahui bagaimana penerapan domen penjagaan kecurangan kemudian pengembangan budaya penjagaan kecurangan pelayanan berorientasi penerimaan biaya dan proses atau implementasi pembentukan tim penjagaan kecurangan jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan various evolution tepat penelitiannya ada dua puskesmas puskesan analas dan pau ada dua rumah sakit rumah sakit pemerintah dan swasta rsu-d-residen dan rumah sakit di musina kemudian juga di dinas kesehatan juga kita mempunyai informan dari ombudsman kota padang ini informan kita bagaimana hasilnya kalau untuk penerapan pedoman pencegahan pada prinsipnya pelaksanaan prinsip good corporate and good clinical governance itu sendiri sudah sudah ada atau sudah dilakukan oleh rumah sakit puskesmas jadi tentang penetapan kewenangan dan uraian tugas tenaga kesehatan dan kesehatan itu sudah sudah dilakukan kemudian penetapan dan penerapan SOP itu juga sudah sudah dilakukan berdasarkan penerimaan national plan kedokteran lalu kemudian penetapan prosedur internal untuk pengajuan klaim nah ini kan sudah berjalan ya karena kalau untuk puskesmas semua punkes di padang sudah beruntuk BLUD sehingga pengolahan dana itu dirasarkan dengan jumlah kapitasi masing-masing puskesmas nah kalau untuk pelaksanaan penjagaan deteksi dan penyelesaian pecurangan nah untuk poin penguatan peran pengawasan internal ini juga sudah ya kami lihat dari hasil penelitian pengawasan internal rumah sakit sudah dilakukan SPI dan juga tim antifraut nah ada yang poin kedua mekanisme pengaduan masyarakat atau whistleblowing system dan tidak lanjutnya itu rumah sakit dan puskesmas sebenarnya sudah punya bagaimana masyarakat bisa mengadukan hal-hal yang mereka rasakan tidak baik dalam pelayanan yang mereka dapatkan namun tidak ada unit khusus untuk menangani pengaduan khusus kecurangan nah ini karena prinsipnya pengaduan tentang kecurangan sendiri kan tidak bisa sebenarnya sama gitu ya apa medianya dengan pengaduan pengaduan yang lain nanti mungkin akan kita bahas untuk rekomendasi kemudian untuk pelaksanaan penjagaan deteksi dan penyelesaian kecurangan ada poin sistem IT sebagai pendukung atau otomatis otomasi online atau terintegrasi nah mereka ternyata di rumah sakit yang diteliti analisis data kecurangan belum menggunakan sistem IT karena pemerintah belum menyediakan contoh aplikasinya atau sistem yang dapat digunakan lalu karena tidak ada juga belum ada juga pelatihannya bagaimana caranya menggunakan sistem IT untuk analisis data kecurangan lalu lalu kalau keempat melakukan surveilan data dan audit data rutin ini sudah dilakukan oleh rumah sakit juga peningkatan kemampuan dokter serta peningkatan kemampuan kondor juga sudah sudah ada pelatihan-pelatihan bagi kondor nah kalau untuk pelaksanaan manajemen risiko kecurangan bagaimana membangun komitmen seluruh jajaran dalam mengelola risiko kecurangan itu itu juga sudah dilakukan jadi Direktur Rumah Sakit mengintrusikan untuk semua pegawai untuk meminimalisi risiko proud lalu Direktur Rumah Sakit memerintah pegawai untuk melaporkan ditemukan itu juga sudah dilakukan nah untuk poin yang kedua ketiga keempat ini yang belum ada jadi melakukan identifikasi dan penilaian risiko kecurangan secara komprehensif nah ini yang yang belum ada jadi di dalam penelitian kami tidak ditemukan jadi baik rumah sakit atau pusat tidak ditemukan risiko kecurangan kalau memang tidak ditemukan risiko kecurangan berarti kan tidak ada rencana pengendalian risiko lalu tidak ada juga komunikasi potensi kecurangan yang teridentifikasi kemudian tentu tidak ada juga tidak akan korektifnya nanti mungkin bisa nanti dihubungkan dengan temuan atau kesimpulan tadi yang sudah ditebakkan Mbak Putih secara komprehensif dari tujuh provinsi yang diteriti kemudian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala jadi belum belum ada rumah sakit belum melakukan monitoring dan evaluasi secara khusus terkait risiko kecurangan jadi evaluasi kinerja itu dilakukan sejalan dengan evaluasi rutin rumah sakit namun mungkin tidak ada poin untuk khusus tentang risiko kecurangan ini yang kedua pengembangan budaya pencegahan kecurangan penanatanganan dan melaksanakan fakta integritas itu sudah dilakukan menetapkan dan mengaporkan kode etik profesi itu khusus untuk standar perilaku pegawai nah rumah sakit belum menetapkan standar perilaku pegawai terkait pencegahan kecurangan mungkin kalau standar perilaku yang secara umum seperti salam sapa dan santun dan lain-lain itu sudah tapi yang tentang kecurangan mungkin ini belum kami temukan dalam penelitian kalau kode etik itu mengikut dari profesi masing-masing lalu edukasi wilayah anti kecurangan bagaimana yang kami dapatkan edukasinya hanya sebatas sosialisasi cara pencegahan kecurangan jadi belum ada sosialisasi khusus yang terkait pertemuan secara khusus terkait pencegahan kecurangan yang khusus jadi kadang-kadang sosialisasi ini dilakukan pada saat pertemuan-pertemuan yang melipatkan fasilitas kesehatan di dalamnya pertemuan dinas kesehatan dengan puskesmas atau dengan rumah sakit jadi belum ada yang secara khusus lalu bagaimana pelayanan berorientis kendali-endali untuk kendali biaya yang kami temukan belum semua rumah sakit memiliki tim TKMKB jadi ada rumah sakit bagi rumah sakit yang memiliki tim TKMKB itu melakukan evaluasi kinerja tim sekali sebulan bagi yang tidak mereka tetap melakukan kendali mutu dengan menjaga akreditasi rumah sakit dan kendali biaya dengan menjaga cash flow rumah sakit jadi dari segi pengertiannya sudah dilaksanakan nah ketempatan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan sudah kemudian penerapan standar pelayanan pelayanan klinis klinika patwe kalau klinika patwe di sini berupa SOP pelayanan klinis sebagai pedoman dan pelayanan kepada pasien lalu audit klinis dan utilization review juga sudah dilakukan secara periodik oleh auditor internal rumah sakit kemudian monitoring dan evaluasi kinerja tim bagi yang sudah memiliki tim itu melakukan monitoring sekali sebulan nah bagaimana dengan pembentukan tim pencegahan kecurangan tim pencegahan kecurangan sudah dibentuk di rumah sakit dan di dinas kesehatan kota nah kalau monitoring dan evaluasi pelaksanaannya tim antifraud telah melakukan monitoring evaluasi namun tidak secara khusus juga mengenai kecurangan atau fraud melainkan bersamaan dengan evaluasi rumah sakit secara keseluruhan jadi memang belum ada evaluasi yang konkret yang khusus tentang membahas tentang potensi kecurangan dan lainnya juga tidak ada pelaporannya bagaimana tentu karena memang belum ada jadi tidak ada juga pelaporannya nah ini adalah konfigurasi CMO yang sudah kami ususun dari hasil penelitian bagaimana penyusunan bagaimana kemudian dari konteks ini atau konteks yang kita dapatkan itu akan menggerakkan mekanisme poin pertama penyusunan kebijakan pipiran universitas mengetahui tapi belum memahami kemudian terderong untuk SOP dan adanya kebijakan pedungan kemudian beberapa rekomendasi dari yang kami sampaikan pertama tentang whistleblowing system pengembangan sistem IT identifikasi dan penilaian risiko dan penyebab kecurangan circumference dan edukasi budaya antikecurangan nah tentang whistleblowing system ini diperlukan whistleblowing system yang lebih terperinci di tingkat FKRTL berkaitan dengan dugaan fraud yang terjadi di sana karena pengaduan dari fraud ini kan sebenarnya bagi kalau dari pelanggan eksternal seperti pasien itu kan sulit juga biasanya kan yang mau tapi juga nggak tahu itu kan tentang bagaimana cara rumah sakit menjaga kerahasiaan pelanggan internal misalnya ada melihat kecurangan dan lain-lain itu kan tidak ada jadi dia tidak bisa pengaduan ini disamakan dengan pengaduan yang lain karena perlu menjaga kerahasiaan terlapor tentang sistem IT yang pengembangan sistem IT untuk deteksi dan mengalisi data kecurangan kami sendiri di Universitas Andalas itu bekerjasama dengan Libangkes itu sudah membuat sebuah sistem IT yang ini rekomendasi sesalah satu yang mungkin bisa dipakai jadi ada dari penelitian kami yang dahulu bahwa moral hazard itu dipengaruhi oleh usia usia klinisi spesialisasi kemudian pengalaman kerja koder lama hari kerja koder ini dari kita masukkan ke dalam apa namanya persamaan regresi logistik akan kita temukan probabilitasnya jadi kami sudah membangun sebuah aplikasi berbasis web dimana kita akan bisa menemukan beberapa persentase dari satu rekamedis yang kita cuma input beberapa data yang kita perlukan kita akan mengetahui beberapa persentase probabilitas moral hazard dan juga kita juga bisa mengetahui rata-rata probabilitas kejadian moral hazard perumah sakit dari data yang di input namun ini sedang masih dalam pengembangan dengan lead bank kemudian ada juga yang identifikasi dan penilaian risiko kecurangan secara komprehensif yang juga sudah dibangun oleh PKMK FKK MKUGM yang saya ikut pelatihannya waktu itu deteksi fraud dengan review data claim kemudian deteksi fraud berbasis rekamedis ini sangat baik sekali dan ini bisa dijadikan apa istilahnya salah satu cara untuk mendeteksi di tingkat rumah sakit bagaimana apa bagaimana potensi fraud yang ada di sana mungkin ini sambungannya ini contohnya bahwa potensi fraud terkait rujukan mungkin Mbak Putih yang lebih ahli saya cuma men-share satu slide-nya saja terkait rujukan terkait biaya ini kan kita rumah sakit sendiri bisa mengolahnya ini bisa mengetahuinya kemudian yang berikutnya adalah rekomendasi kami tentang identifikasi dan penilaian penyebab kecurangan secara komprehensif jadi kita yang menarik adalah salah satu pendapat dari salah satu pakar ini yang mengatakan bahwa fraud itu terjadi karena tenaga medis bergaji rendah kemudian ketidakseimbangan tentang sistem layanan kesehatan penyedia layanan kesehatan tidak memberikan insentif yang memadai kekurangan pasokan efisiensi kurangnya transparti nah ini kan menarik juga untuk diteliti jadi kalau menurut kami fraud ini kita tidak dekati dari hanya dari hilirnya saja seperti misalnya penindakan dengan KPK kemudian sanksi dan lain-lain itu kan dari hilir nah bagaimana kalau kita juga mengkajinya sampai dari kehulu apakah iya terjadi tenaga medis kita bergaji rendah apakah ada apa dengan misalnya dengan sistem inasibijis sistem pengkodean misalnya apakah iya misalnya beban layanan kesehatan itu yang menyebabkan fraud apakah iya kekurangan pasokan itu yang menyebabkan fraud nah ini kan menarik untuk diteliti bukan berarti kemudian kalau memang ini terjadi lalu fraud itu dilegalkan bukan begitu namun saya menyarankan aspek hulu ini juga kita 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 teliti juga agar pencegahan dari fraud ini lebih komprehensif nah itu kemudian untuk edukasi budaya dari yang saya baca mungkin di Amerika Serikat mereka ada mengedukasi pasien dan peserta asuransi bagaimana cara mengenali kapan kecurangan itu terjadi nah itu mungkin nanti kita bisa sesuaikan bagaimana kondisi di Indonesia lalu pendidikan pegawai ada pelatihan formal kemudian insentif bagi pelapor nah ini kan juga perlu di di apa di istilahnya dilaksanakan di rumah sakit di Indonesia tapi ya harus ada sistemnya dulu kemudian menyiapkan manual petunjuk teknis deteksi dan investigasi kecurangan bagi laksana nah mungkin demikian Bapak dan Ibu hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati